Kowi, eh Cici Mei, bisnis lobby saya udah mulai lancar, tahun depan sih targetnya mau ke market yang lebih besar, berdasarkan nggak untuk saya? Nah, kalau UAMKM itu biasanya resiko perusahaan sama resiko pribadi itu sangat erat berkaitan. Maksudnya? Maksudnya ya, kalau semuanya perusahaan, ini ada masalah, itu uang pribadi bisa ketarik ke dalam perusahaan. Nah, sedangkan kalau pribadi bermasalah, itu uang perusahaan juga bisa ketarik ke pribadi. Nah, kalau ketarik ke pribadi, uang perusahaan kan mau untuk evansi kan jadi susah. Terus gimana? Misalnya sih aku ya, aku cadangkan dana 3-6 bulan lah. Untuk apa kok? Ya, semuanya ada kayak bahan baku naik harga, ada biaya darurat, itu bisa dipakai. Terus? Nah, terus menurut Cici Mei lah, biaya yang mungkin tiba-tiba besar itu apa ya? Biaya pribadi gitu. Apa ya, makeup sama aku cantik kan? Bukan, rumah sakit. Tapi itu kan nggak pasti kok, bisa terjadi bisa muka. Nah, justru tidak pasti. Nah, kalau semuanya hal itu terjadi. Nah, bisnis Cici Mei kayak gimana? Terus gimana? Pasti mau ngomongin sekarang sini. Jangan jualin saya ya. Nggak lah, Cici Mei. Aku kan bukan kopi, bukan asuransi. Nah, Cici Mei harus cadangkan ada budget setiap bulan untuk ini gitu loh. Wah, kan bisa ratusan juta. Pasal harus cadangkan begitu banyak? Nah, aku nggak tahu cara orang lain kan gimana ya. Kalau aku sendiri sih, aku beli asuransi. Nah, aku keluarkan biaya kecil untuk antisipasi biaya yang besar gitu loh, Cici Mei. Kaui? Iya, Cici Mei. Kata temen saya, nanti kalau ada masalah tinggal penjel aja loh. Hah? Kata temen saya, nanti kalau ada masalah tinggal penjel aja loh.